jadi contohnya misalnya peroksidase peroksidase active site nya itu dia glue 56 berarti buka di autodoc peroksidase kemudian cari glue 56 yang ini terus save pdb terus ok abis itu buka file nya lagi yang tadi glue 56 terus pilih sebagai ligan output nya ganti eh bikin pdb kita save terus grid nya choose ligan glue 56 grid box nya di center on ligan nah dia bakalan bertempat disini abis itu file close saving current nah ini dihapus aja delete kemudian buka lagi file yang mau di docking contohnya misalnya import tonin terus kayak biasa input choose dan lain-lain terus pas di grid nya pilih peroks nya terus set nya choose ligan nya imperatonin angkapan nya ini udah bener terus grid box nya dia masih ke tempat disini ya dan sih pas selesai docking imperatonin ini bakal pindah kesini ini gak usah diapapain di close aja langsung dibikin outputnya gpf kayak gitu oke 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 oke